Maka saya sarankan, kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Karena itu malam ini saya ingin mengajak pada kita semua, terlebih juga bagi saudara-saudari saya sebangsa setanah air, mari kita ubah cara pandang kehidupan kita, karena kita akan berakhir di tahun 2017 ini, masuk 2018, tidak ada perbedaan dalam setiap waktu. Pergantian tahun hanya mengantarkan pada capaian-capaian baru kita apakah semakin baik dalam pandangan Allah atau tidak. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya, dan seterusnya-seterusnya. Karena itu saya sarankan kepada kita semua, mulai malam ini mari kita bertobat pada Allah SWT. Ini di Jumat ini kita harus punya nilai-nilai dan fisik kebaikan beda dari sebelum-sebelumnya. Maka saya sarankan, kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bangsa kita butuh perubahan, bangsa kita butuh dorongan-dorongan semangat kebaikan. Saya juga mengajak bagi para stakeholder pemerintahan, para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik. Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya, ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun. Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat, mendapatkan nilai kebaikan itu. Karena itu, ibu, mari kita dorong dengan doa, kemudian kita tunjukkan dari arus bawah, untuk menampilkan kebaikan-kebaikan, yang dengan itu insyaAllah memberikan manfaat untuk semua. Dan itu akan kita mulai malam ini, malam perubahan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk doa bagi bangsa kita, dan dengan izin Allah SWT, kita akan merubah diri kita selaku muslim, dengan cara mengembalikan kehidupan dan pribadi kita pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan, janji Allah di Quran surah ketujuh Al-A'raf, ayat 96, kita ikhtiarkan malam ini, dan sedikit demi sedikit kita akan dapatkan insyaAllah janji yang dimaksudkan. Allah berfirman, Kalau Allah penduduk negeri itu, satu penduduk negeri, bukan hanya satu-dua orang, semuanya tergerak, amanu, untuk beriman pada Allah SWT, yakin dengan Allah, kemudian setelah dia beriman, dia tingkatkan taqwanya kepada Allah SWT. Alhamdulillah teman-teman, malam ini, dari dua syak yang disebutkan, iman dan taqwa, kita insyaAllah sudah punya yang pertama. Amanu, kita beriman pada Allah SWT. Kita tinggal buktikan yang kedua, wa taqaw, dan mereka tingkatkan taqwa kepada Allah SWT. Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran, La fatahna alaihim barakatim minas semai wal-ar. La fatahna, Allah bisa mengatakan kalimat fatahna, tapi menggunakan lam, yang pernah kita bahas di pertemuan lalu. Tauqid, yang meyakinkan, supaya kita tidak ragu. Kata Allah, saya pastikan, La fatahna, pasti saya akan buka seluruh pintu keberkahan. Barakatim minas semai wal-ar. Dari langit, dari bumi. Bumi kita akan diberkahi, dari Sabang sampai Meraukainya. Bumi kita akan diberkahi, dari darat, laut, dan udaranya. Bahkan dari langit pun Allah katakan, kami buka semua pintu keberkahan. Bumi kita akan diberkahi, dari sabang sampai Meraukainya. Terima kasih. Terima kasih.